Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah I am fine to thank you Alhamdulillahirrohbilalamin anak-anak Hari ini kita kembali bertemu Insyaallah dalam keadaan sehat dan semangat Hari ini kita akan mulai belajar tema yang baru Yaitu tema 2, subtema yang pertama Pembelajaran 1 dan 2 Are you ready? Sebelum kita mulai belajar Agar Allah senantiasa memberikan anak-anak kemudahan Serta ilmu yang manfaat Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Oke, supaya lebih semangat Mari kita tepuk semangat ya Silahkan tepuk semangat yang kencang Supaya orang yang ada di sekitar kalian Bisa merasakan semangat yang kalian miliki Tepuk semangat Setelah belajar pada materi ini Anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat Anak-anak diharapkan dapat menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci Anak-anak dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat Anak-anak dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak dapat memahami tanda tempo lambat sedang dan cepat Baik anak-anak Sekarang coba diamati Gambar apa ya ini? Apa yang diceritakan pada gambar tersebut Ya betul Ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian Ada seorang ayah yang sedang berolahraga Dan juga ada si adik bayi kecil yang juga ikut berjemur di pagi hari Nah selanjutnya Berdasarkan gambar Apakah anak-anak bisa menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga? Ya salah satunya adalah Membuat pakaian yang baru saja dicuci cepat kering Apakah anak-anak bisa menyebutkan contoh lain manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan Karena merupakan sumber energi terbesar di muka bumi ini Panas matahari berpengaruh terhadap segala sesuatu aktivitas manusia Ataupun makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi Sekarang coba anak-anak amati gambar berikut Ada sebuah pohon Nah ternyata pohon ini ketika tumbuh Dia lebih condong menghadap ke arah matahari Kenapa ya? Apa karena mataharinya lucu? Atau mengemaskan? Tentu tidak Pohon tersebut Pohon tersebut condong ke arah matahari Karena tumbuhan memiliki sifat yang peka terhadap rangsangan berupa cahaya Selain itu Pohon tersebut ingin menyerap sinar matahari yang sangat penting untuk mengolah makanannya Sampai disini jelas Untuk lebih memahami manfaat energi matahari bagi makhluk hidup Coba anak-anak lihat gambar berikut Gambar yang pertama adalah pakaian yang dijemur di dalam rumah Gambar yang kedua pakaian yang dijemur langsung di bawah sinar matahari Kira-kira gambar manakah yang pakaiannya lebih cepat kering? Tentu saja jawabannya adalah pakaian yang dijemur langsung di bawah sinar matahari Karena baju tersebut langsung terkena panas matahari Sedangkan baju jemur di dalam ruangan Baju ini akan lebih lama karena dia berada di tempat yang teduh Untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang peran matahari untuk bumi Coba anak-anak baca slide berikut Bumi berputar pada porosnya Matahari membuat terjadinya siang dan malam Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi Matahari mengakibatkan terjadinya empat musim di belahan bumi utara dan selatan Yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi Tidak hanya itu Matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air Sehingga terjadi perubahan cuaca Kadang panas, mendung, dan hujan Matahari juga berperan pada proses terjadinya awan Hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan Hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup Air hujan yang tersimpan di tanah Juga dapat dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya Dan peran matahari yang kelima Yaitu berperan pada proses fotosintesis Sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut Dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan Untuk dikonsumsi hewan dan manusia Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara Yang memicu terjadinya angin Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaat sebagai sumber energi Ternyata peran matahari untuk bumi masih banyak anak-anak Ini coba dilihat Panas matahari mengakibatkan air laut menguap Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya Yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D Yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak Ternyata benar ya peran matahari sungguh luar biasa Tidak salah jika matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi Masih tentang energi Ustada memiliki sebuah teks yang berjudul Kisah Ali si biji energi Ustada baca anak-anak dengarkan ya Aku Ali si biji energi Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di perternakanku Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku Sehingga mereka tumbuh besar dan sehat Nah itu tadi teksnya Kira-kira gagasan pokok dari bacaan yang berjudul kisah alisi biji energi apa? Gagasan pokok dari teks ini adalah fungsi energi untuk tanaman, untuk manusia, maupun untuk hewan Selanjutnya kita akan berkreasi Anak-anak nanti diminta ustad-ustadah untuk membuat sebuah peta pikiran tentang manfaat matahari Anak-anak bisa menyiapkan alat dan bahannya Yang pertama kertas HVS atau buku gambar Yang kedua alat tulis serta crayon boleh, spidol boleh, pensil warna boleh Silakan anak-anak membuat sebuah peta pikiran dengan sebagus mungkin, seunik mungkin Seperti yang dicontohkan ustad-ustadah Ada gambar matahari, kemudian ada panah menunjukkan fungsi matahari yang pertama untuk kehidupan Yaitu menjemur pakaian, kemudian panah-panah yang lain silakan dilengkapi anak-anak Semakin bagus gambarnya, semakin bagus pula nilai yang anak-anak miliki Semangat! Anak-anak, ini gambar apa sih? Ya betul, ini gambar jagung bakar Siapa yang sudah pernah makan jagung bakar? Wow, enak sekali ya dimakan pas lagi musim dingin Kira-kira apa yang akan terjadi jika permintaan terhadap jagung begitu tinggi? Tentunya lama-lama jagung bisa habis ya? Ya benar, apa yang dilakukan supaya dapat memenuhi permintaan tersebut? Artinya supaya bisa memenuhi jagung tidak boleh habis dengan cara apa? Ya, kita harus menanam jagung Jangan sampai kehabisan stok, betul sekali Jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang dihasilkan oleh Indonesia Untuk lebih memahami tentang sumber daya alam, coba anak-anak simak berikut ini Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya Laut Indonesia terkenal karena ikannya Lahan yang sumbur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Sumber daya alam terbagi dua Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya Dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia Kita harus menghemat penggunaannya Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya Tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui Karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah Agar sumber daya alam ini tetap tersedia Kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang Termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini Banyak sekali kegiatan ekonomi di sekitar kita yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam Apa saja ya contohnya Yang pertama nelayan Yang kedua petani Yang ketiga penambangan minyak bumi Yang keempat pengambilan batu bara Yang kelima petanakan Dan yang terakhir Apa hayo ini? Pemerahan susu sapi Setelah tadi kita membicarakan jagung sebagai salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia Sekarang ustada akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menanam jagung Yuk ikut menyanyi bersama-sama ya Ayo kawan kita bersama-sama ya Menanam jagung di kebun kita Ambil campurmu Ambil panggurmu Kita bekerja Tak jemuk-jemuk Cangkul Cangkul yang dalam Tanahnya longgar Jakung ku tanah Beri pupuk Supaya subur Tanahkan benih Dengan teratur Jagungnya besar Lebak luarnya Tentu berguna Bagi semua Jangkul Jangkul Aku gembira Menanam jagung di kebun kita Bagaimana anak-anak? Enak ya lagunya ya, asik Nah, tahukah anak-anak Di dalam sebuah lagu Terdapat tinggi, rendah sebuah nada Anak-anak tahu apa itu? Tinggi, rendah nada Sebagai mana yang ada di layar ya anak-anak ya Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang di tengah-tengah Kemudian yang ke samping Tetap ada angka 1 sampai 7 Tapi diberi titik di atas Kemudian yang di sebelah kiri Ada titiknya tapi di bawah Nah, itu menjelaskan Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi Sedangkan semakin ke kiri Nada akan semakin rendah Tapi kita menyebutnya Tidak lagi dengan 1, 2, sampai 7 Melainkan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Begitu ya Tanaman jagung bisa tumbuh Tidak hanya membutuhkan sinar matahari Tetapi juga membutuhkan air Apakah air juga merupakan sumber energi Air merupakan salah satu sumber energi Tubuh kita membutuhkan air untuk bisa beraktifitas Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan Juga membutuhkan air Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik Salah satunya dengan menggunakan kincir air Selanjutnya Apa sih manfaat air bersih dan air kotor? Tentu saja air bersih untuk kehidupan kita sehari-hari Apa yang terjadi jika tidak ada air? Jika tidak ada air, tentu saja tidak akan terjadi kehidupan Apakah setiap orang berhak mendapatkan air? Mengapa? Tentu saja Karena setiap orang untuk bisa hidup tentu saja membutuhkan air Apakah kita memiliki kewajiban terhadap air? Iya, kita memiliki kewajiban terhadap air Yaitu kita wajib menjaga supaya air itu tetap bersih Sehingga bisa kita konsumsi setiap hari Kita berhak mendapatkan air Serta kita wajib menjaga air Sebenarnya sih hak dan kewajiban itu Hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang Jika dia telah melakukan serangkaian kegiatan Misalkan kita bekerja Kita berhak mendapatkan upah Sedangkan kewajiban Apa ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab Nah itu adalah perbedaan antara hak dan kewajiban Selanjutnya Contoh hak dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Manusia berhak hidup di lingkungan yang asri Manusia berhak menikmati udara segar dan bebas polusi Manusia berhak mendapatkan air bersih Untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan yang lainnya Bagaimana dengan contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan Dengan rajin membersihkan lingkungan Dan tidak membuang sampah sembarangan Kita juga wajib menjaga keasrian dan keindahan lingkungan Kita wajib mengelola sumber daya alam dengan bijaksana Agar tidak habis Nah itu tadi beberapa contoh hak dan kewajiban Dalam kehidupan sehari-hari Selain contoh-contoh tersebut Tentu masih banyak contoh tentang hak dan kewajiban Di lingkungan kita sehari-hari Baik anak-anak Alhamdulillahirrohbilalamin Seluruh materi hari ini sudah Ustazah sampaikan Apabila ada pertanyaan Bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz-Ustazah guru tematik kalian masing-masing Jangan lupa Tugas hari ini adalah Membuat peta Konsep tentang Manfaat Matahari Pesan Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to read of holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And stay at home Thank you anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!